Setelah pakan jadi di fermentasi minimal 24 jam, dan kita bisa aplikasikan untuk pakan ayam seperti ini. Maka ciri khas utamanya akan terjadi adalah ayam menjadi jauh lebih sehat, kemudian kualitas daging akan sangat bagus. Ini adalah jika kita menggunakan pakan fermentasi. Dan kita akan melihat bedanya akan pakan fermentasi dengan pakan tidak fermentasi ketika kita memotongnya dan kita bisa merasakan dagingnya. Jadi selain kita menggunakan pakan fermentasi, yang perlu kita tambahkan untuk ayam yang di kandang, dia juga perlu vitamin, dia perlu sayur. Jadi kenapa kita harus kasih makan sayur? Karena dia memerlukan vitamin. Kecuali di dalam kandang yang kita liter, kandang yang pakai alas tanah, kita menambahkan kotoran kambing di sana. Kenapa kotoran kambing itu penting? Karena itu sebagai sumber sayurnya dia. Ini sebagai sumber vitamin dan sumber mineralnya dia. Ini bagi semua ternak membutuhkan ini. Setelah kotoran kambing kita bersihkan, kita akan mengaplikasikan langsung di dalam kandang ayam sebagai nutrisi dan sebagai sumber vitamin bagi ayam itu. Karena di dalam kotoran kambing banyak mengandung vitamin B komplek, B1, B6, dan B12. Dan itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan napsu makan dan meningkatkan daya tanah tubuh bagi ayam sendiri. Yang diperlukan ayam tadi, dia makan rumput, dia juga makan kotoran kambing. Satu minggu sekali kita keluarkan untuk dia menuhi kebutuhan nutrisinya dia. Bukan di makanan, bukan di protein, bukan di karbohidrat, tapi dia memenuhi di mineral dan vitamin. Yang itu ada di dalam rumput dan itu ada di dalam pasir atau biji-bijian, batu-batu yang ada di luar. Ayam yang ada di dalam integrated farm kita perlukan sebagai investasi yang akan menghasilkan penghasilan bagi kita. Dia bisa menghasilkan bulanan, dia juga bisa menghasilkan 6 bulanan, dan dia juga penghasilan tahunan. Apa yang dihasilkan dari ayam adalah dia mengkonsumsi dan mengolah limbah dari kambing untuk dijadikan kompos. Dan dia akan memecah kotoran kambing yang bulat untuk bisa dipakai lebih hancur. Kemudian yang kedua, di dalam kayam kita memerlukan kandang. Berapa paling ideal ukuran kandang yang kita butuhkan? Kita membuat kandang seperti ini, dengan ukuran panjang 1,25 meter dikalikan 3 meter. 1,25 cm dikalikan 3 meter cukup untuk 15 ekor ayam dengan 15 induk dan 1 pejantan. Kemudian ayam kita pelihara dengan sistem liter. Bawahnya kita buat dari tanah dan diisi dengan kotoran kambing setiap minggu satu timbah. Kemudian diberikan pakan tambahan dari limbah rumah tangga. Dan itu akan menjadi satu kombinasi antara kambing dengan pengolahan limbah dan pembuatan pupuk. Ayam akan sehat ketika dia mengkonsumsi ini terus menerus. Apa yang kita hasilkan ketika ayam ini dalam kondisi liter seperti ini? Dia lebih bebas, dia lebih sehat, karena apa dia bergerak. Dibandingkan dengan kandang baterai, ayam ini akan jauh lebih efektif di dalam kandang liter model portal seperti ini. Ini adalah ayam yang berumur 4 bulan, dengan kondisi badan yang cukup sehat, dengan kondisi bedaging yang profesional. Kita akan potong ayam ini untuk kita melihat bagaimana dampak dari menggunakan pakan yang fermentasi, bagaimana dengan rasanya kita akan mengolah ayam tanpa menggunakan bumbu. Dan kita akan lihat keempukan ayam sendiri, kualitas dari daging sendiri. Jadi nanti kita akan buktikan apakah ada pengaruh antara pakan yang biasa dengan pakan yang fermentasi. Ini adalah berat ayam umur 4 bulan, 1,2 setengah kilo. Dan kita akan melihat bagaimana perbedaan ayam yang memakan fermentasi dengan ayam yang tidak. Kita akan melihat apa yang lebih bagus di sini. Yang kita lakukan, kita akan buka. Hampir lemaknya sangat bagus. Tidak ada lemak di sini. Lemaknya tidak warna lemak yang warna putih ataupun tebal, tapi lemaknya adalah lemak kuning yang sangat sehat. Lemaknya sangat sedikit. Ini bedanya, lemaknya dia sangat sehat, lemak kuning. Bukan lemak putih yang biasanya, sangat tipis. Beda. Bagaimana dengan hatinya? Hatinya sangat sempurna. Tidak bengkak. Pada ayam-ayam tertentu, dia punya hati yang sangat besar. Itu menunjukkan dia stres. Sehingga dia mengalami pemengkaan hati. Dan ini hatinya bagus. Sangat bagus. Ciri kalau dia ternak yang bagus, ketika kita kupas dia sangat mudah. Sangat bagus, sempurna. Ini adalah ciri ketika kita menggunakan pakan fermentasi dengan pakan yang organik. Ini satu meter tiga puluh. Oke. Sembilan puluh. Ditambah Lapan puluh dua. Berarti kurang lapan belas senti. Kurang lapan belas senti dua meter. Ini sudah cukup bagus untuk usia ayam empat bulan. Dampak. Dampak. Terima kasih. Terima kasih.